Intro Launching 3 aplikasi Obormas dan meresmikan kantor cabang ke-20 di Kota Kupang Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat memberikan apresiasi kepada KSP Kopnit Obormas yang sudah sangat membantu pemerintah apalagi di tengah pandemi COVID-19 Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat meluncurkan 3 aplikasi layanan digital unggul dari Kopnit Obormas 3 aplikasi unggulan Obormas tersebut yakni Pasar Digital atau Padimas Obormas aplikasi pendaftaran anggota baru secara online dan aplikasi pengajuan pinjaman pengajuan kredit online sebelumnya Kopnit Obormas juga telah launching Obormas Pay Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat memberikan apresiasi kepada pengurus dan manajemen KSP Kopnit Obormas yang telah membantu pemerintah apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini Langkah kooperasi seperti ini akan sangat membantu pemerintah sangat, sangat dan sangat sekali membantu pemerintah karena itu kehadiran gubernur, kehadiran bupati, wakil bupati di tempat-tempat seperti ini, itu bukan kooperasinya terima kasih kami terima kasih apalagi dengan situasi seperti saat ini selain melunching 3 aplikasi unggulan juga dilakukan peresmian kantor cabang Kupang yang merupakan kantor cabang utama ke-20 di seluruh kabupaten kota di NTT dengan tujuan untuk mempermudah layanan bagi anggota 117.289 orang total simpanan saham dan non-saham sebesar 709,1 miliar saldo pinjaman peredar 922,5 miliar volume pinjaman sampai dengan November 2021 mencapai 426,5 miliar hasil sebesar Rp1,35,000,000 membentuk cabang K20 yang sebelumnya kita baru 16 cabang ditambah 4, sudah 20 dan ditangkatkan sampai akhir tahun bisa mencapai 22 cabang karena akan ditambah lagi diusmikan Soe dan Benu tentu tujuan daripada pembukaan cabang ini adalah daripada untuk meningkatkan pelayanan para anggota dengan adanya kata cabang membantu anggota untuk mendekatkan pelayanan para anggota sehingga kebutuhan anggota simpanan pinjam bisa ditolong dengan pembukaan kata cabang ini aplikasi disiapkan Kopdit Obormas selain memudahkan juga memanjakan anggota dengan layanan teknologi yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama di era digitalisasi apalagi di tengah ancaman COVID-19 transformasi digital juga membantu manajemen dalam melayani 117 ribu orang lebih dan aset di atas 1,2 triliun rupiah pengurus dan manajemen Kopdit Obormas juga diminta untuk giat memfasilitasi pembian berbunga murah melalui dana kur dan LPDB yang saat ini sangat membantu anggota dari Kupang, Fabianus Benge, Tim Ainyus, Maborgan